selamat menikmati 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 li, kepada, untuk siapa niku, nah sholat niku badan kita, sedangkan niat niku niat li lah, niat karna Allah niku adalah ruh nyawa naik kulon jenengan mendingan punya li punya harfulamnya karna Allah, punya niat yang baik walaupun mungkin badan kita cacat rusak, tapi masih bisa hidup, masih punya nyawa, tapi naik punya badan, wah ibadah luar biasa ketaatannya luar biasa, tapi mboten line, gak punya masih macem-macem niat, lah itu kehilangan apa, kehilangan arwah atau ruh, makanya mati makanya biasanya ibadah ketaatan yang karna, bukan karna Allah niku, biasanya mboten baroka susah pak, pengaruh kebaikannya gak susah pengaruh kebaikan kepada diri kita sendiri kepada keluarga kita anak istri kita, kepada masyarakat kita itu kurang pengaruh wong ikhlas niku kali mboten ikhlas benten beda gitu misalnya gak kulon jenengan kan mungkin pun pernah nyekel, pun pernah memegang jenengi buku ikrok pendereng 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 ikrok buku napa ikrok ikrok niku dikarang oleh kriyai haji as'ad humam buku niku punya andil besar mencerdaskan umat islam dalam jumlah dalam jumlah puluhan bahkan ratusan juta sa'indonisa dari masa ke masa yang buta huruf kur'an tidak bahasa kur'an itu dengan wasilah belajar dengan buku ikrok metode ikrok itu sampai bisa membaca langgeng pak sampai sejak pengarangnya masih hidup sampai sekarang niku misalkan pengarang ini gak ikhlas gak mungkin bisa sampai langgeng seperti ini kemanfaatannya ya buku itu dicetak terus digunakan oleh kita semuanya bahkan mungkin kita hampir tidak ada yang dulu tidak bisa baca kur'an karena memang lahir cepat butuh sakit baca kur'an mesti sinau lewat niku niku makanya ulam wama lillahi bak wama lillahi bakin sesuatu yang karena Allah itu pasti kekal jadi ini jenangan ciri nih wang ikhlas niku istiqomah ciri nih wang ikhlas niku napa istiqoh istiqomah ini kiri kasih ini wang sholat jama'i ikhlas ini ciri nih istiqoh istiqomah benten ini politik ini partai politik benten karena ada tujuan lain ada tujuan lain kadang bersama si itu kadang bersama si ini yang menguntungkan tunti benten sakit istiqomah karena ada tujuan lain selain Allah subhanahu wa ta'ala selamat menikmati selamat menikmati